Ditemui di kantornya pada Jumat pagi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Royke Abraham, menyatakan pihaknya telah membentuk tim investigasi yang akan bertugas menyelidiki dugaan mal prosedur yang dilakukan Oknum Petugas Medis Puskes Mastaweli yang menyebabkan kematian ibu dan bayinya yang terjadi pada Rabu 26 Juli. Tim tersebut beranggotakan unsur pemerintahan terkait serta dokter spesialis. Tim sendiri dijelaskan Abraham saat ini tengah bekerja dengan memeriksa Oknum Petugas Medis di Puskes Mas tersebut serta pihak keluarga korban. Sebanyak tiga bidan Puskes Mas Taweli saat ini telah ditarik untuk keperluan pemeriksaan serta penilaian kembali kompetensi mereka. Jika nantinya berdasarkan hasil investigasi ditemukan terjadi kelalaian dari pihak Puskes Mas, maka Dinas Kesehatan Kota Palu ditegaskan Abraham akan memberikan sanksi disiplin berupa penarikan surat izin tugas bidan serta sanksi-sanksi lainnya. Namun jika nantinya ditemukan tidak ada tindakan mal prosedur, maka pihak Dinas Kesehatan akan melakukan mediasi bersama pihak keluarga korban. Nah untuk mengantisipasi segala kemungkinan, kami sudah melaporkan ke Pak Wali Kota dan Pak Wali Kota sudah memerintah untuk menarik dulu tenaga bidan yang tiga orang ini untuk dilakukan pembinaan, kemudian mungkin untuk menilai kompetensinya kembali, apakah benar tuduhan masyarakat bahwa dianggap ada kelalaian, kita coba melihat dari segi keilmuan, kalau kemudian dia nyatakan dia ini sebenarnya mampu, baik, tentu kita akan distribusikan kembali ke pelayanan, tapi untuk sementara kita tarik dulu. Sebelumnya kasus kematian ibu hamil terjadi pada Rabu 26 Juli di Kecamatan Tawili, Kota Palu. Pihak keluarga korban mengaku telah meminta ke pihak Puskes Mas untuk merucu korban yang saat itu akan menjalani persalinan ke rumah sakit terdekat. Oknum petugas medis baru memberikan rujukan saat korban telah dalam kondisi kejang-kejang.